Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas pengerja Mas Sinta Yong merasa bas Timnas Indonesia U23 diputar-putar lebih dulu sebelum tiba di Stadion Jelang lawan Timnas Qatar U23 Soal naturalisasi Timnas Indonesia komentar menohok Miss Hilges terbukti bukan omong kosong Timnas Indonesia U23 mendapat hasil negatif kala menghadapi tuan rumah Qatar U23 di laga pembuka grup A Piala Asia U23 2024 skuad Garuda kala 0-2 di laga tersebut Namun, ada banyak kejadian kontroversi dibalik kekalahan Timnas Indonesia U23 dari tim tuan rumah kali ini paling menjadi sorotan tentu keputusan-keputusan wasit di lapangan Tidak hanya itu, kejadian janggal juga sudah dirasakan ketika bas pemain Timnas Indonesia U23 harus memakan waktu lebih lama untuk sampai di Stadion Pertandingan Hal itu disampaikan oleh penerjemah Sinta Yong Jong Seokseo di akun Instagram pribadinya Dia merasa bas yang mengantar para pemain berputar-putar sebelum sampai ke stadion Alhasil waktu tempuh lebih lama dan para penggawat Timnas Indonesia U23 kehilangan waktu untuk melakukan persiapan sudah diduga dari awal naik bas menuju stadium Tulis JJ pada Instagram story undahannya 8 menit juga gak sampai-sampai ke stadium dari hotel tapi diputar-putarin dulu baru ke stadium sampai ke waktu 15 menit lebih lanjutnya, nice tactic dari Qatar tutup Jong Seokseo Terlepas daripada itu, hasil kurang maksimal di laga pembuka ini wajib menjadi evaluasi pasukan Sinta Yong Squad Garuda Muda harus kembali fokus menatap laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 menghadapi Australia U23 yang berlangsung pada tanggal 18 April mendatang Para pemain keturunan yang dinaturalisasi Timnas Indonesia menghadirkan dampak signifikan terhadap performa squad Garuda di pentas internasional level permainan Timnas Indonesia meroket berkat kehadiran deretan pemain keturunan berkualitas Eropa terbaru, squad Garuda meraih hasil manis dalam pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia pun meraih kemenangan dalam dua laga melawan Vietnam di ajang tersebut Kontribusi pemain-pemain naturalisasi terlihat nyata ketika squad Garuda melumat The Golden Star Naiknya level permainan Timnas Indonesia yang dibantu para pemain naturalisasi ternyata sudah diprediksi salah satu bintang dunia Sosok yang dimaksud adalah pemain keturunan Indonesia yang tengah bermain untuk FC20 Miss Hilges Hilges pernah mengatakan komentar menohok soal kualitas Timnas Indonesia dalam sebuah wawancara dengan salah satu media asing Bek 22 tahun itu menyebut salah satu cara yang paling efektif mengerek performa Timnas Indonesia adalah lewat program naturalisasi menurut saya kalau ingin menaikkan level Tim perlu pemain naturalisasi kata Hilges dalam wawancaranya dengan KR TV pada akhir 2021 Hilges menegaskan tidak meremehkan kualitas pemain lokal Indonesia namun salah satu perbedaan signifikan pemain lokal dengan keturunan adalah soal kualitas kompetisi bukan karena Indonesia tidak memiliki pemain bagus tetapi cara berlatih kami di Eropa begini dengan metode yang sulit jadi kami bisa menaikkan level permainan Timnas Indonesia ujar Hilges komentar Hilges tersebut pun terbukti bukan omong kosong kini Timnas Indonesia perlahan menjadi kesebelasan yang disegani untuk level Asia kehadiran sederet pemain keturunan yang dinaturalisasi seperti Jordi Ahmad, Sandy Wals, Jay Izes, Ragnar Orat Mangun hingga Tom Haye mampu menghadirkan sejarah bagi Timnas Indonesia sebut saja misalnya soal kipra Timnas Indonesia yang lolos ke fase 16 besar Piala Asia 2023 kemudian Timnas Indonesia berpeluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga berujung kenaikan drastis peringkat di ranking FIFA ketua umum PSSI, Erik Thohir, mengucap syukur atas performa gemilang Timnas Indonesia saat ini dia berharap skuad Garuda bisa terus konsisten bermain di level tertinggi Alhamdulillah kita berhasil meraih 3 poin di kandang Vietnam mental dan ketenangan para pemain patut mendapatkan apresiasi kata Erik, ini menjadi bukti perubahan baik dari sisi kualitas dan mental bertanding yang mengalami peningkatan signifikan lanjut Erik terima kasih sudah menonton video ini mohon dukungannya dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya komen, like and sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati